Terima kasih. Dan memang menjadi salah satu contoh prototipe bagaimana PSM menjadi klub yang bisa bertransformasi dari klub yang dulu tergantung APBD tapi sekarang menjadi klub profesional. Bapak, kalau kita bicara soal PSM Pak, bagaimana kemudian, dan kita tahu Bapak-Bapak sudah cukup lama bersama dengan PSM, mulai dari Direktur kemudian menjadi CEO. Kalau Bapak melihat PSM dulu dengan PSM sekarang, apa Pak yang berbeda, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di Sports Park. Dan saya pada pagi hari ini kemarin dihubungin beberapa kali, ya sudah saya bilang bisa lah kalau pagi-pagi asal jangan terlalu panjang waktunya. Siap, Bapak. Kalau kita melihat seperti apa sepak bola hari ini, ya tentu kita punya banyak sekali contoh-contoh di berbagai negara seperti apa sistem pengelolaan sepak bola yang mereka miliki. Bagaimana kemudian dari sistem pengelolaan sepak bola yang berasal dari klub itu, mampu menghasilkan sebuah timnas yang sangat luar biasa. Kalau saya sih dari awal berpikirnya karena saya nggak bisa main bola, artinya tidak mungkin menjadi pemain bola, ya tentu kita berpikir bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap kemajuan sepak bola. Karena saya dari dulu cinta dengan sepak bola. Nah akhirnya ya kita mengambil posisi, kita tidak ada di best, kita tidak ada di best 11-nya, tetap kita ada di belakang. Untuk membentuk sebuah kesebelasan yang baik, kesebelasan yang kuat, dan tentu dengan seluruh daya upaya yang kita miliki untuk melakukan itu. Nah dari tahun ke tahun kita mengikuti perkembangan bagaimana proses perjalanannya klub-klub sepak bola yang sangat tergantung dengan kekuatan finansial dari daerah, sehingga banyak sekali kepala daerah yang harus berhubungan dengan hukum gara-gara persoalan-persoalan pembiayaan terhadap sepak bola. Yang sama-sama kita tahu bahwa untuk membiaya bola bukan biaya yang kecil. Sehingga bagaimana caranya kita mampu mengelola itu dengan baik. Nah akhirnya mau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan tuntutan sepak bola modern seperti hampir di seluruh klub di dunia ini, kita harus ikut dalam proses transformasi itu. Dan alhamdulillah proses itu berjalan dengan baik dan saya masuk di dalam situ setelah proses itu berjalan. Dan saya mau mulai benar-benar melihat di tahun 2016 pada saat kita masih di-ban oleh FIFA, kita bisa eksis di dalam proses membangun sebuah sistem sepak bola yang baik. Walaupun sampai hari ini kita masih sangat jauh dari kata sempurna dalam mengelola sistem sepak bola. Ditambah lagi masa pandemi yang harus menghentikan hampir dua tahun liga kita dan ya alhamdulillah hari ini bisa jalan. Pak Api, kalau kita bicara proses transformasi kan tidak mudah. Meskipun Pak Api memang katakan sudah masuk dalam kondisi bahwa klub sudah ada transformasinya ya. Tapi kan itu masih dalam proses transisi bisa dikatakan itu. Nah kemudian bagaimana membuat tim yang transisi ini kemudian Pak Api bisa membuat tim ini menjadi leading. Misalnya kemarin dari 2018-2019 menjadi juara Piala Indonesia dan selalu kompetitif di area 4 besar dan bahkan sebagai tim juara. Nah bagaimana transformasi ini bisa di, mungkin bisa untuk klub-klub lain yang ingin melihat. Gimana sih cara PSM, kan kalau kita bicara tim tradisional kan terlalu banyak kepentingannya. Kepentingan klub anggota, kemudian juga klub misalnya dari pemerintah. Nah ini kan pasti tidak mudah Pak Api. Jadi menurut saya ini membenahi sistemnya nggak bisa kita benahi, apa namanya, kita tidak bisa membenahi bahwa pada saat kita masuk semuanya langsung bisa disulap. Ini itu nggak bisa. Yang harus kita mulai bagaimana memposisikan ke mana arah kita dalam sebuah proses pembenahan. Yang paling pertama adalah melihat ada potensi besar yang sangat dimiliki oleh PSM. PSM punya histori yang sangat besar dan punya supporter yang sangat fanatik. Sepakat Pak, sepakat. Ini yang harus dikawal dulu. Memperlihatkan kepada seluruh supporter itu bahwa kita punya keinginan yang kuat untuk bisa membangun sebuah tim yang kuat. Jadi di dalam mengelola tim yang namanya kolaborasi, sistem yang kolaboratif ini, ini harus dikedepankan dulu. Nggak boleh ada dulu yang berpikir bahwa kalau saya di situ saya akan jago sendirian. No, jauhkan itulah. Nggak ada. Seluruh sistem yang kita lihat bagaimanapun ceritanya, bagaimanapun pengalamannya. Kalau kita berbicara masalah membangun sebuah tim atau manajemen tim building. Itu contohnya selalu sepak bola. Masa iya sih kita masuk di dalam organisasi yang sepak bola sebenarnya terus kita membuat ada kebijakan yang tersentralis? Nggak boleh. Nah ini harus dibangun dengan cara yang lebih kolaboratif. Jadi memang nggak bisa jalan sendiri-sendiri? Ya, tentu. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu loh. Saya juga masuk di PSM tidak semulus-mulus seperti yang Anda bilang. Maaf, seperti yang mungkin Anda pikirkan atau teman-teman yang pikirkan. Saya masuk di PSM juga perkenalannya dengan supporter. Bukan perkenalan yang baik. Bukan perkenalan yang datang dengan baik. Saya harus bersih tegang di awal-awal saya ada di dalam PSM dengan mereka. Kenapa? Karena ada pola pikir yang berbeda yang harus kita satukan dulu. Di kepala saya berbeda dengan apa yang ada di kepala mereka. Jadi kalau tidak disatukan, ini tidak dibangun sebuah komunikasi yang baik. Ini akan mandek. Saya akan jalan dengan apa yang ada di kepala saya. Dan mereka juga akan jalan di kepala mereka. Nah pada saat ini tidak bisa disatukan. Tunggulah klub itu bakal berantakan. Karena klub butuh supporter. Supporter butuh pengelolaan yang baik. Apa yang harus kita cari di dalamnya? Menyatukan visi ini. Bukan berarti bahwa apa yang dilakukan manajemen itu melulut terus harus diiyakan, diaminkan oleh supporter. Enggak begitu juga. Kalau begitu juga enggak akan terjadi mutualisme-simbolisme di dalam sebuah proses itu. Dan ini kita jalankan. Dan ini kita jalankan. Di sinilah bagaimana seninya mengelola ini. Mengelola berbagai macam kepentingan. Persoalan yang paling penting bahwa pada saat kita mengelola sepak bola, kita mengelola orang. Pada saat kita bicara, kita mengelola orang, kita mengelola berbagai macam karakter yang harus benar-benar kita tekuni satu persatu. Membangun klub sepak bola bukan melulu hanya melihat bahwa ini dengan pemain ini bisa datang, pemain ini jago, pemain itu jago, dan sebagainya. Enggak. Tetapi ada beberapa faktor yang harus kita bisa lihat. Menyatukan pemain-pemain jago ini. Menyatukan link pemain-pemain ini. C-mestri pemain-pemain ini. Siapa yang harus menjadi lead-nya seperti apa. Banyak sekali hal-hal. Dan ini tidak semuanya bisa kita sampaikan ke publik. Makanya kadang-kadang bilang, papi kenapa banyak diam? Enggak bisa. Ada hal-hal yang ada di dalam klub sepak bola ini tidak butuh sampai ke sana. Pertikaian secara internal. Pentengkaran-pertengkaran kecil. Ada hal-hal kecil. Namanya manusia dengan manusia kan sangat berbeda apa yang ada di kepalanya. Si A dengan Adrin di kepalanya. Si B. Tidak semua apa yang ada di persoalan-persoalan ini harus muncul di permukaan. Enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah berada di dalam pola-pola sepak bola profesional. Yang tujuannya apa? Memberikan gambaran bahwa prestasi yang akan kita berikan akan tertimpal dengan apresiasi yang akan diberikan oleh orang lain. Apresiasi itu apa berupa? Sponsorship dan sebagainya. Akhirnya menghasilkan rating, menghasilkan sebuah sistem yang baik untuk menjadi sebuah tim yang syarat akan prestasi. Seperti itu Baranggali. Dan sekarang kan terbukti. Pak Apip mulai sporter, mulai menerima. Menerimalah. Tadi Pak Apip sama-sama bahwa tidak mudah. Dan memang tidak mudah. Karena sporter juga punya keinginan. Sporter juga punya harapan. Dan itu harus diwujudkan. Dan itu pasti tidak akan mudah. Tapi kalau kemudian Pak Apip menilai sporter itu seperti apa sih Pak untuk klub seperti PSM Pak? Karena kita punya historical bahwa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau Pak Apip menilai sporter itu seperti apa Pak? Ya sporter itu bagian sangat penting dalam sebuah perjalanan klub sepak bola. Sporter ini menjadi controlling yang sangat baik. Kenapa? Karena sporter ini bukan cuma satu. Sporter ini bukan punya pendapat yang sama semuanya. Sporter ini punya pandangan yang berbeda-beda. Punya cara pandang yang berbeda-beda. Sehingga tidak semua juga keinginan sporter itu harus diamini oleh manajemen. Karena di dalam sporter itu sendiri, lagi-lagi saya sampaikan bahwa sporter ini adalah sebuah fungsi kontrol yang memberikan dampak yang sangat-sangat baik. Dan menjadi sparring partner untuk berpikir manajemen. Kan banyak sekali, banyak sekali. Ya, karena kan tingkatan di supporter pun juga itu berbeda-beda. Ada yang sudah paham, ada yang belum paham, ada yang baru mau paham, ada yang berlebihan pahamnya dan sebagainya. Nah, ini harus menjadi, ya, dan itu nyata. Di semua tempat juga seperti itu. Sehingga pada saat kita melakukan pembicaraan, kita memberikan atau melakukan tindakan-tindakan yang ada, dan tindakan di dalam klub sepak bola itu bukan melulut tindakan saya secara pribadi, tapi selalu sudah bertindak ke corporate action jadinya, kan? Seperti itu. Jadi, memang sama-sama tujuannya sama. Porter ingin timnya prestasi, manajemen juga ingin prestasi, tapi bagaimana kemudian ketemu di tengah itu tugas dari Pak Api tentu saja, ya? Ya, tentu. Karena ya itu tadi. Ya, sebenarnya benang merahnya jelas. Dua-duanya pengen menjadi yang terbaik. Gitu loh. Tetapi ada yang punya cara yang berbeda. Cara yang berbeda ini harus saling memaklumi. Kalau caranya si A dipaksakan, dengan caranya si B ini nggak boleh dipakai, ya, akan muncul konflik. Tetapi kalau ini mampu dikompromikan dengan baik, bahwa sama-sama kita punya ini, ya ini harus jalan dengan baik. Nah, sehingga... Ya, silahkan Bapak. Silahkan Bapak. Ya, sehingga kalau pendapat ini mampu dikompromikan, ya, tentu dengan segala konsekuensinya, supporter akan bilang, saya udah bilang kan, cara A yang terbaik, manajemen bilang, ya udah cara B yang terbaik. Kalau ini ada keberhasilan yang didapat di dalamnya, berarti dua-dua cara ini bisa berjalan dengan baik. Di sinilah fungsi manajemen, harus mampu menjadi stabilizer antara apa, keinginan klub dan keinginan support. Seperti ini. Pak, kalau kemudian kita membayangkan, apa, PSM di era sekarang, ketika masa pandemi, kemudian masa pandemi, kita tahu bahwa efeknya luar biasa, kan. Pendapatan tentu berkurang. Nah, kalau bagaimana cara PSM untuk bisa beradaptasi dengan situasi sepak bola yang sekarang dengan sistem yang sama sekali baru, tidak ada penonton, kemudian juga ada centralized dari PT Liga. Pak, saya melihat ini berjalan, Pak. Saya melihat ini adalah keinginan bersama kita, bahwa pandemi itu memberikan dampak sepakat kita. Sepakat. Hancur-hancuran, iya hancur-hancuran. Habis-habisan, iya habis-habisan. Bagaimana kami di dalam proses itu juga sampai menjadi klub yang hampir tidak bisa ikut di dalam Liga gara-gara persoalan keumuman itu. Dan semua orang tahu, ini bukan rahasia umum. Yaudah, saya bilang sama semua juga, teman-teman. Ya memang kita lagi nggak kuat di dalam faktor itu. Tetapi bukan harus berhenti di situ. Tetapi bukan harus setelah itu karena kita tidak kuat, terus kita datang meletakkan, oke, saya mundur, dan persoalan itu menjadi hilang. No, nggak boleh seperti itu. Yang ada adalah bagaimana persoalan ini bisa kita selesaikan secara bersama. Duduk secara bersama. Saling merespon. Saling menghormati. Kenapa? Pada saat ada persoalan yang seperti ini, kita cuma mau menyampaikan pesan kepada seluruh supporter kita bahwa, tenang, semua akan kita bereskan. Semua akan kita selesaikan. Tutuplah telinga dari gunjingan supporter di sebelah sana atau di sebelah sini. Yang ada bahwa manajemen akan bertanggung jawab dan mau melihat kelangsungan klub ini akan berjalan dengan baik. Dengan adanya centralized ini, saya pikir ini adalah langkah yang sangat baik yang dilakukan oleh PSSI. Berserta dengan Liga. Kenapa? Karena kalau ini tidak berani kita lakukan, Liga ini tidak diputar, tidak akan kita bergerak dari persoalan kita. Nah sekarang kita sudah merasakan seperti apa kita berada di dalam Liga yang sebenarnya tidak lasim kita laksanakan. Tetapi inilah yang harus kita hadapi. Mengelola sepak bola itu ya harus juga mampu melihat tidak mungkin semua kita ada di dalam posisi yang nyaman. Tidak mungkin kita semua convert dengan itu. Tetapi ada hal-hal lain yang harus kita pelajari. Seperti sekarang ini, kita main tanpa penonton, kita harus decentralized, kita tidak bisa merasakan atmosfer dari supporter kita yang berada di lapangan dan sebagainya. Tapi inilah memperlihatkan bahwa kita punya keinginan kuat. Kita adalah bagian dari sebuah perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Kita ini adalah orang-orang yang mau melihat seperti apa sepak bola Indonesia ini maju. Kalau kita tidak mau melihat itu, ngapain kita lanjut dalam keadaan hari ini yang jelas-jelas kita buang uang kok? Tetapi bukan itu. Bukan itu. Yang kita inginkan adalah ada sebuah proses. Ada sumbangsi. Walaupun mungkin itu kecil nilainya kepada negara yang kita cinta ini. Tapi kita bisa melakukan sumbangsi itu. Melakukan sebuah proses yang kita lakukan secara bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, ada klub sepak bola yang terus mau maju. Yang terus ingin memberikan kontribusinya untuk negara kita ini. Seperti itu menurut saya. Iya, jadi memang semua pasti butuh proses adaptasi. Pak, ini sambil kita membaca beberapa dari yang sudah ikut live kita, Pak. Karena banyak sekali, Pak. Sekarang 402 orang, Pak, ikut kita, Pak. Follow, apa? Mengikuti live Instagram. Karena ini rekor. Terima kasih sekali, Pak. Ini ada pertanyaan tadi, Pak. Yang awal-awal ada pertanyaan. Pak, soal stadion bagaimana, Pak? Ini juga kesempatan baik untuk menjawab, Pak. Jadi begini. Menyangkut masalah stadion. Sama-sama kita tahu bahwa di Indonesia ini satu pun klub yang punya stadion sendiri, itu nggak ada. Itu satu. Yang kedua, menyangkut masalah stadion ini, inilah yang selalu saya bilang harus ada sebuah sistem yang kolaboratif. Biarkanlah pemerintah menyediakan infrastrukturnya. Kami dari swasta akan melengkapi infrastruktur itu untuk menjadikan tempat itu melahirkan klub yang profesional dan memberikan ruang-ruang kerja kepada orang-orang yang ada di wilayah itu. Saya sampaikan dari awal, mengelola klub ini bukan uang kecil. Dan membangun stadion itu juga bukan uang kecil. Kalau ini digabung, akan sangat berat. Tetapi, tetapi, di dalam sebuah proses yang kita lakukan hari ini, PSM juga punya rencana-rencana. Rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Dan stadion itu ada di dalam proses kita. Kita mau mencari tempat yang menjadi persoalan lagi-lagi. Kita butuh supporting dari pemerintah. Kalau kita menyediakan secara korporasi sudah punya aset berupa tanah, apakah itu bisa kita pakai untuk membangun stadion? Apakah itu masuk dalam peta kawasan dan sebagainya? Ya, ini lagi yang harus dilihat. Dan membangun stadion itu bukan cuma hari ini kita letakkan batu pertama dan kemudian tahun depan sudah bisa dipakai bertanding. No. Lagi-lagi kita butuh. Pemerintah. Pemerintah. Kalau mereka niat. Kalau mereka mau untuk melihat ini, mereka akan menyediakan ini. Dan untuk ukuran kota Makassar, Sulawesi Selatan, tidak cukup satu stadion. Tidak cukup. Ada yang bilang harus harus ditingkatkan tempat latihan PSM atau training ground-nya. Training ground. Ini saya sampaikan bahwa yang ada sekarang di Makassar ini adalah fasilitas sementara yang kami bangun. Karena kalau kami tidak bangun, kami tidak tahu akan latihan di mana. Kami tidak tahu akan mulai-memulai dari mana. Tapi ini sementara yang bisa kita bangun, kami sudah punya landscaping yang baik untuk membangun training ground kami. Insya Allah tahun depan kami akan mulai pembangunan itu. Setelah itu kami berpikir masalah stadion kami. Kami punya tempat. Tapi apakah itu disetujui untuk jadi stadion atau tidak? Kami belum ajukan. Kami nanti ajukan untuk itu. Mudah-mudahan kita punya bisa disetujui. Bukan cuma satu kali saya bawa datang konsultan stadion ke Makassar. Berkali-kali saya datang untuk memperlihatkan kami punya area. Tetapi lagi-lagi kita ini mengelola sepak bola bukan punya pohon uang. Semuanya bisa selesai dalam satu kaligus. No. Namanya juga sistem perencanaan yang harus kita bangun. Ada skala-skala prioritas. Jangan sampai terjadi persoalan-persoalan kita mau bicara persoalan besarnya tapi persoalan kecilnya nggak selesai. Seperti itu. Dan memang kan kalau kita lihat harus memang betul harus elaboratif bukan hanya stakeholder sepak bola internal football family tapi juga pemerintah juga harus terlibat dalam soal ini karena infrastruktur kan pemerintah. Dan Presiden Jokowi kan dalam impresikan bahwa berharap ada kolaborasi juga dengan pemerintah. Ada beberapa contoh misalnya Bali. Bali bukan stadionya sendiri Bali United tapi punya pemerintah tapi disewa Bali. Atau kemudian Persib Bandung juga. jadi memang nggak mungkin nggak bisa berdiri sendiri saya sepakat itu Pak. Jadi kalau pemerintah nggak terlibat ya menurut saya ya nggak nggak betul juga karena bangun stadion kan nggak bisa setahun dua tahun butuh waktu. Dan membangun stadion ini Pak saya sudah sampaikan berkali-kali saya ketemu orang bukan cuma membangun seperti sebuah SD Impress Pak ini butuh dia dong yang paling pertama adalah bagaimana struktur yang akan kita karena ini high risk building Pak yang melibatkan puluhan ribuan orang kalau terjadi apa-apa ini bisa muradul siapa yang mau tanggung jawab nah lagi-lagi saya sampaikan kami berjalan untuk membangun klub ini bukan melulu hanya untuk kepentingan saya kesenangan saya yang paling penting yang paling penting adalah membangun sebuah klub ketika klub berprestasi itu adalah memberikan kesempatan kepada seluruh supporter seluruh pencinta untuk bersenang-senang untuk memberikan sebuah nuansa kebanggaan untuk memberikan sebuah apresiasi bahwa kita juga pengen seperti yang lain siapa bilang saya bilang saya tidak berpikir masalah stadion Pak dari pertama kali saya melihat itu PSM Makassar yang paling pertama kita lihat adalah stadionnya kenapa harus ada stadion salah satu kunci untuk mendapatkan income dari luar biasanya stadion Pak dan yang kedua ini bukan melulu cuma masalah PSM Pak saya akan bercerita sedikit coba PSM dua tahun berturut-turut main di kompetisi Liga Asia ya yes kami tidak bisa bermain di kota kami kenapa karena kami tidak punya stadion yang punya standar internasional seperti yang diinginkan AFC kami harus main di tempat lain akhirnya kami memakai stadion Pakansari di Bogor padahal setiap kami main di Liga Asia yang disiarkan oleh televisi internasional itu pada saat kami bermain menjadi tuan rumah terhadap klub yang muncul dari Filipin berapa banyak orang Filipin yang akan menonton akan tahu mana itu Makassar berapa banyak orang Thailand berapa banyak orang Vietnam berapa banyak orang Laos yang mengerti apa itu Makassar ini bukan melulu masalah sepak bola ini menjadi masalah sumber para wisata yang bisa kita jual siapa itu Makassar dimana itu Makassar apa yang ada di kota Makassar harusnya ini menjadi perhatian dari awal dari awal dari awal saya sudah sampaikan kenapa kita mau membangun tim yang kuat apa semuanya tujuannya kan untuk menuju ke level yang lebih tinggi dan itu kita sudah lakukan nah sehingga apa dampaknya terhadap pembangunan kota itu sangat luar biasa sama dengan stadion berapa banyak orang yang bisa hidup di seputaran stadion pada saat pertandingan sepak bola berapa banyak industri kreatif yang bisa support terhadap pembinaan perkembangan sepak bola berapa banyak SSB yang bisa kita jalankan berapa banyak mantain pemain bola yang bisa kembali mendapatkan pekerjaan berapa banyak orang yang mau berprofesi jadi wasit bisa bekerja dan sebagainya ini yang harus dipikirkan efek domino yang ditimbulkan oleh klub sepak bola benar-benar harus mendapat support dari pemerintah ini penting seperti ini jadi memang olahraga sekarang bisa menggrab semua bisa menggrab industri kreatif bisa menggrab pariwisata juga diplomasi juga dan sekarang banyak negara yang menggunakan support diplomasi jadi soft diplomasi dalam bentuk olahraga jadi saya pikir harusnya memang PSM bisa menjadi tuan rumah sendiri ketika bermain di level Asia bukan justru menjadi tim tim yang terusil dalam tanda kutip karena fasilitas tidak memadai iya dong nah inilah yang saya bilang ini yang saya bilang kami punya kami punya program kami punya program jangka pendek jangka menengah dan jangka panjangnya ketika kita membicarakan ini kita akan membicarakan disana dan program ini ini kita membangun program ini ya tentu dengan kemampuan kita sendiri seperti apa PSM 10 tahun yang akan datang seperti apa PSM 15 tahun yang akan datang jadi siapapun yang ada disitu kalau bukan saya ada disitu ini cetak birunya sudah bisa diikuti gitu loh asetnya sudah akan bernilai berapa di tahun ini nilai valuasi klubnya akan berapa di tahun 2 tahun mendatang 3 tahun mendatang dari hasil nilai valuasi ini apa bisa dijual bisa menghasilkan apa ada kolaborasi seperti apa exitnya apakah kita mampu masuk di pasar modal melalui IPO dan sebagainya penyertaan saham harus ada dengan supporter dan sebagainya kalau ini sudah bisa ada berarti kita akan bisa membangun membangun stadion di tahun sekian dengan modal yang seperti ini luasan seperti ini dan sebagainya nah ini yang harus dibangun pak ini yang harus dibangun cetak bir pembangunan sepak bola yang ada terus klub akan melakukan sendiri nggak mungkin minimal ada supporting yang harus dilakukan di dalam proses seperti ini kebijakan keinginan kuat dari pemerintah yang kita butuhkan kalau memang niatnya nggak ada ya nggak mungkin susah susah jadi pemerintah sebagai regulator memfasilitasi dengan regulasi sementara manajeral bekerja dengan cetak biru supporter bersabar dengan proses gitu jangan selalu terus kemudian simsalabim semuanya nggak bisa juga karena kan manajeral harus bekerja misalnya prestasi iya tapi finansial juga harus diperhitungkan juga karena nggak mungkin beli pemain jor-joran habis itu musim depan digradasikan nggak mungkin juga dan utang dimana-mana nggak mungkin juga iya dan kami berada di dalam posisi bagaimana caranya kita keluar dari persoalan-persoalan yang melilit lagi-lagi saya sampaikan membangun klub sepak bola ini berpikir masalah orang Pak iya-iya betul-betul dan susah ketika ini sudah kita jalankan sekarang kita di swasta Pak kalau kita di pemerintahan ada uang yang bisa kita kelola Pak kalau ini Pak uang yang tidak ada yang harus kita kelola harus kita nyari nah kadang-kadang saya ini ya udah udah mungkin seluruh kata-kata kotor yang pernah dikeluarkan oleh manusia udah pernah ditujukan kepada saya Pak dalam mengelola sepak bola ini tapi itu lagi yang saya sampaikan Pak pada saat kita dimaki kita dicaci kita tidak boleh tumbang tapi pada saat kita diapresiasi kita tidak boleh sombong seperti itu kenapa? karena kita mau melihat ini-ini menjadikan kebanggaan bukan melulu kepada saya kalau kalian tidak suka dengan saya yaudah gak usah suka dengan saya tapi jangan benci PSM-nya gitu loh betul-betul hal-hal seperti ini yang harus hal-hal seperti ini yang dibangun 106 tahun bukan usia muda untuk sebuah klub yang kita punya konsistensi di dalam kancah Liga Liga-Liga 1 berdarah-darah semua sudah kita lakukan untuk itu Pak tetapi apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyatukan ini kembali memberikan ruang kepada kita semua untuk melihat seperti apa peta sepak bola yang ada di kota Makassar jangan kita berpikir bahwa PSM semuanya iya kita juga punya rencana-rencana kita punya rencana siapa bilang saya tidak mau stadion saya orang yang paling pertama ingin ada stadion dan saya kalau bisa membangun bukan satu di kota Makassar itu siapa tidak mau menjadi tuan rumah kota mana yang tidak mau tiba-tiba menjadi tuan rumah piala dunia baik itu kelompok umur dan sebagainya ke kota mana yang tidak mau didatangin oleh kelompok-kelompok sepak bola atau klub-klub sepak bola profesional internasional seperti tahun-tahun beberapa tahun lalu di kota Makassar datang tim dari Belanda kita akan mengundang tim-tim itu memberikan tontonan pada saat mereka datang berapa besar uang yang bisa disumbangkan oleh orang-orang yang ada berapa besar dampak yang ekonomi dampak ekonomi yang didapatkan orang-orang yang ada di kota Makassar berapa besar valuasi marketing yang akan didapatkan oleh kota Makassar bayangkan Pak kalau salah satu klub Eropa datang ke kota Makassar disiarkan berapa besar ini dampaknya bukan cuma hanya membangun inilah yang namanya proses untuk memperlihatkan marketing kota kita melalui sepak bola saya mungkin tidak bisa berkontribusi di tempat lain tempat banyak tetapi saya mau melalui sepak bola ini seluruh elemen itu bisa terangkul dengan baik minimal semua happy kalau PSM juara itu sudah senang buat saya seperti itu iya karena kalau misalnya tadi sempat ada yang ngomong kenapa misalnya kok tidak swasta kalau saya justru melihat begini Pak kalau pemerintah kan siapapun nanti yang menjadi pengurus PSM tetap akan stadionnya sama tapi kalau kemudian nanti yang mengelola malah misalnya Bosowa taruh lah kan nanti ketika Bosowa tidak terlipat kan menjadi yaudah kan Bosowa tidak ada di sana justru saya tidak produktif memang saya memang pemerintah memang yang harus bergerak iya lagi-lagi kami sampaikan Pak membangun stadion itu seandainya Pak seandainya stadion ini bisa dilipat-lipat untuk umpamanya kita sudah bangun terus kita tidak suka kita bisa lipat sudah sudah banyak stadion yang saya kasih datang Pak ke Makassar untuk bisa dibuat berdiri lagi seperti itu tetapi apa yang terjadi kan membangun stadion ini bukan hal yang yang mudah saya sudah berkali-kali Pak sama dengan ini saya mau sampaikan ketika ada kami menentukan salah satu kota di kota Makassar di kota Sulawesi Selatan untuk menjadi ininya PSM menjadi markasnya PSM yang akan datang harus 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 pakai single seat dan sebagainya walaupun stadion ini memang harus dibenahi untuk distandarisasi datang lagi persoalan katanya harus single seat untuk menonton sesimpel menurut saya sesimpel ini pemikirannya Pak di Makassar ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang punya duit banyak banyak sekali institusi-institusi yang punya uang tinggal kita bagi berapa banyak kursi yang dibutuhkan 25 ribu si A butuh berapa ribu si B butuh berapa ribu si C butuh berapa ribu tulis saja namanya itu di bangkunya selesai simpel seperti itu iya iya memang iya itulah kompleksitas jadi namanya iya jadi membangun membangun sepak bola apapun itu harus kolaboratif Pak kolaboratif tidak boleh satu orang yang jago gak boleh sama sekali iya seperti membangun tim kan Pak gak bisa mendatangkan satu pemain bintang bahkan sebelas tim sebelas pemain-pemain bintang pun kalau pelatihnya gak jago juga gak bisa juga manajer yang gak bagus gak bagus juga kan dari dulu saya bilang dari dulu saya bilang PSM itu P nya itu pemain S nya itu supporter dan M nya itu manajemen Pak ini harus jadi satu gak bisa tidak kayak begitu dan kalau 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 ini bisa menyatu dengan baik segala sesuatu segala persoalan kita bisa bicarakan seperti itu wow memang inilah mungkin kalau mungkin Pak Apim lebih mudah mengurus perusahaan ya Pak dibanding urus sepak bola ya tentu lebih simple gak terlalu banyak ini ya anak-anak luar biasa Pak dan sekarang gini kalau tadi sudah bicara soal stadion konsepsi untuk musim ini gimana Pak PSM Pak targetnya terus tadi ada yang naik soal pemain asing katanya butuh pemain asing yang bagus katanya ya tentu jadi saya dalam menjalankan klub ini gak pernah menentukan siapa dari selera saya sendiri bahwa ini itu ini itu tentu kita akan melakukan sebuah diskusi melihat perbandingan A, B, C, D dan sebagainya teman-teman supporter banyak sekali memberikan masukan ini itu ini itu dan sebagainya dan sebagainya lagi-lagi saya bilang bahwa dalam menentukan ini tidak melulu personalnya yang datang tidak melulu seperti apa tetapi bagaimana keinginan tim banyak pemain bagus di Indonesia ini Pak banyak pemain yang jago tetapi kalau tidak bisa nyetel dengan yang ada jangan sampai satu orang datang merusak yang 10 jangan sampai gara-gara satu orang datang mengganggu yang lainnya nah ini yang kita tidak mau yang kita mau bagaimana tim ini dulu solid secara internal dan yang paling penting kita ingat bahwa tim ini setelah dua tahun loh baru kita mau mulai lagi nah tentu banyak sekali persoalan-persoalan baru yang muncul karena ini kita di luar kebiasaan kebiasaan-kebiasaan kita jadi kalau masalah pemain ya tetap saya tidak berhenti untuk melihat siapa-siapa pemain-pemain yang ini saya tidak berhenti melihat siapa yang bisa kita pakai di dalam situ siapa yang 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 diinginkan oleh supporter tetap tetapi lagi-lagi saya bilang tadi bahwa di dalam kelompok supporter pun juga itu ada yang paham ada yang belum paham ada yang tidak paham ada yang paham banget ada yang pahamnya berlebihan dan sebagainya jadi semuanya harus kita dengar tidak bisa lagi-lagi saya sampaikan bahwa supporter adalah fungsi kontrol yang paling baik untuk klub iya dari supporter semua beragam supporter itu satu sebenarnya semuanya cinta PSM dan supaya PSM bisa menjadi tim yang lebih baik kalau kita bicara Pak kira-kira 10 tahun ke depan kita membayangkan PSM akan seperti apa Pak iya saya bilang kita punya blueprint PSM akan seperti ini 10 tahun seperti ini 15 tahun dan di dalam rentan waktu ini di dalam rentan waktu ini ya tentu kita sudah berpikir elemen apa aja yang ada di dalamnya mulai dari pembinaan mulai dari anak-anak kita mulai dari Akademi PSM akan menghasilkan berapa banyak pemain setiap tahunnya akan pemain yang ada sekarang ini 10 tahun akan main di mana kerjasama dengan klub profesional seperti apa infrastrukturnya seperti apa training groundnya seperti apa stadionnya seperti apa aset-aset yang akan dimiliki bagaimana mengoptimalisasi sosial medianya bagaimana supaya supporternya terus bisa bertambah dan bisa berkolaborasi memberikan memberikan kontribusi terhadap klub dan sebagainya apakah nanti klub ini supporter bisa memiliki saham dari klub yang kita miliki dan sebagainya itu sudah kita pikirkan dan sudah kita sudah kita jalankan tetapi ini kan tidak mungkin belum jadi langsung kita keluar-keluar saya gak mau begitu pak saya gak mau kalau ini masih dalam perencanaan terus tiba-tiba kita kita akan bikin beginilah kalau gak jadi kan gak bagus seperti itu nah ini yang saya gak mau kayak begitu jadi pelan-pelan kita akan atur seperti itu pak karena saya pengen ngobrol lama tapi karena tadi sudah janji sama pak api hanya 45 menitan ya karena disela-sela waktu jadi gak apa biar tidak mengganggu waktu pak api karena luar biasa pak diskusinya teman-teman juga semuanya tadi supporter juga memberikan semangat semuanya pak api tetap semangat kemudian juga tetap melakukan yang terbaik untuk sepak bola makasar untuk kota makasar juga dan ada beberapa saran ada Ferdinand Sinaga dan sebagainya tapi lagi-lagi selamat ulang tahun buat PSM Makassar yang ke-106 semoga PSM bisa terus berkembang dan menjadi prototipe untuk sepak bola profesional bukan hanya prestasi dalam satu musim tapi juga bagaimana prestasi secara bersekerja tambungan baik dari sisi tim atau kemudian manajerial juga sehat selalu pak api semoga yang terbaik buat PSM terbaik buat Makassar terima kasih mas terima kasih mas terima kasih ewa ko ewa ko PSM selamat menikmati